Halo assalamualaikum welcome back Nah jadi sesuai judul guys di video kali ini Aku bakalan kasih tutorial gimana caranya Untuk ngeombre lips bagi kalian yang pengguna Dengan menggunakan produk yang gampang banget untuk dijumpain Harganya juga ini tuh murah-murah banget Jadi ini dia produknya Aku nanti bakalan kasih 2 tutorial ombre lips Jadi stay tune terus Well langsung aja untuk produk yang pertama Aku pake 2 produk ini Yang pertama aku pake lip cream Lip cream yang matte kayak gini darinya Wardah Dan ini nomor 05 yang speech good Nah jadi bagi kalian yang pengen ngombre Dan gak pengen pake base yang pucet-pucet amat Menurut aku ini pasti Karena ini warnanya gak pucet menurut aku ya Jadi warnanya tuh lebih ke orange Tapi tetep bisa digunakan sebagai dasar Dan ini harganya itu Kalau gak salah sekitar 45-50 ribuan gitu Kalian bisa beli semua produknya ini di Shopee Nanti link produk masing-masing Aku masukkan ke deskripsen box Terus aku ombre dengan lip tint darinya Madam G Nah ini dia Jadi ini kayak produk baru gitu Namanya adalah Lip fill Jadi dia kayak kapsul Kecil banget sih ini lip fill Harganya juga murah banget Sekitar belasan ribu Kalau gak salah ini 15 ribuan doang Dan aku pake warna yang mau berikin Nah jadi ini tuh warnanya lumayan norak Pake kenapa ini bisa banget Dijadiin ombre lip Kayak gini Wow Jadi ini ombre lips yang bener-bener gak apa ya Kayak Gak pasaran Karena dua-dua tuh warnanya norak Tapi tetep bisa di ombre Nah jadi yang pertama Aku pake warna yang speechless tadi Aku pake yang dikit aja Sudah kayak gini Bener-bener kayak gini doang Hanya sebagai bis Terus dalemnya aku pake Madam G Yang bulberikin Nah jadi udah Kayak gini Tapi Usahain tunggu kering dulu Biar dia gak Mbeleber kemana-mana Jadi bener-bener yang Lip tin bulberikinnya itu Di bagian dalam aja Gak perlu di bagian luar Karena dia warnanya sama-sama cerah Antara Wardah yang speechless Dan bulberikin ini Makanya Ngatasinnya itu Untuk yang wardahnya Kalian pake itu sedikit aja Jadi kayak lebih dominan Ke yang bulberikinnya guys Udah Jadi kayak gini Aku misalnya dari jauh Ini gak keliatan tebel Lip creamnya Tapi dari deket tuh kayak Cerah gitu Bibirnya Nah oke lanjut Untuk ombre lip yang kedua Ini aku pake produk Dua-duanya itu dari Emina Dan dua-duanya itu adalah Cream made Nah untuk yang jadi biasnya Aku pake cream made Yang nomor 02 Ini dia Gak kasih ya guys Nah pokoknya itu dia 02 Terus untuk yang Bagian luarnya Atau bagian dalamnya Ini aku pake yang Nomor 06 Yang jelly bean Nah jadi ini Ini tuh merah banget Well aku bakal swatch dulu Untuk yang nomor 02 Jadi ini bener-bener nude gitu Warnanya Kayak gini Nah Terus Untuk yang nomor 06 Yang jelly bean Ini bener-bener merah banget guys Wow Ya gitu Well ini untuk harganya Ini sekitar Rp40.000an gitu Per piece-nya Nanti link produknya Aku masukkan ke description box Jadi kalian bisa langsung Gak aja di Shopee Dan mereka biasanya Sering banget Si Emina dan Wardah ini Ngadain diskon Yang gede-gedean gitu guys Jadi lebih untung Menurut aku sih Kalau misalnya kalian pesennya Di Shopee Daripada ke store Langsung aja Aku bakalan pake Dasar lip creamnya dulu Nah ini aku pakenya full Karena dia warnanya Bener-bener nude ya Nah jadi pakenya itu full aja Karena dia warnanya nude Oke Sekarang kita masuk ke yang jelly bean Yang merah banget ini Di bagian dalamnya Oke nya itu titik-titik gini aja Udah Jadi kayak gini guys Ini gak terlalu keliatan sih Ngomberinya Tapi kalau misalnya Dilihat secara langsung Kayak gini Ini lumayan keliatan kok guys Karena emang Bener-merah banget Yang bagian merahnya tadi Yang warna jelly bean Dan aku paling suka Si lip cream Darinya Emina Daripada Wardah ya Walaupun mereka Bener-bener Satu perusahaan Sebenernya Tapi Entah kenapa Aku rasa Kalau lip creamnya Emina tuh Menurut aku lebih ringan Dan lebih cepat kering Daripada lip creamnya Wardah Nah jadi udah Sekian aja video aku kali ini guys Semoga ini belum cepat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa